Ribuan DM ke saya baik di TikTok, Instagram, nanya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C Yang hampir semua adalah Money Game Ponzi, APK Ponzi Dan di tahun 2024 ini judulnya tiap hari keluar baru Skinnya itu gonta ganti tapi polanya sama Nah ini satu video untuk anda semua yang nanya saya di DM Bagaimana sih ciri-ciri APK ini? Jadi anda tidak terjebak dengan judul tapi anda melihat ada pola-pola seperti itu Dan setelah ini anda tahu ponzi ya terserah lo mau main ya itu memang urusan lo Kalau enggak ya waspadain Oke jadi bagaimana sih ciri-ciri yang terbaru? Karena yang terbaru ini keren banget ya Sampai enggak kelihatan bahkan ada yang berbalut agama dan lain-lain Kita akan saksikan di video berikut ini Halo guys apa kabar? Sekarang lebih 2 tahun yang lalu saya membuat video tentang ciri-ciri Money Game Iya betul ya 2 tahun yang lalu ya itu ya Nah sampai sekarang Hampir 3 tahun yang lalu saya membuat ciri-ciri Money Game Dan mungkin sekarang ilmunya udah jauh berubah ya Nah maka dari itu saya akan memperbarui jadi Money Game aplikasi Ponzi Karena sekarang ini banyak banget ribuan aplikasi ya Sampai pusing saya Bosan Kita itu bahas bosan karena apa? Sementara ini polanya sama Skinnya beda-beda Itu aja deh Nah maka dari itulah hari ini kita akan mulai membahas ciri-ciri Money Game Dan ketika Anda tonton ini ya kembali pada Anda ya Anda mau masuk apa enggak Hati-hati Karena kalau Money Game itu endingnya pasti satu Yaitu scam Yaitu adalah apa? Uang Anda enggak cair Itu yang terjadi ya teman-teman Oke Nah kita akan memperdaulkan dulu ya teman-teman ya Jadi ketika Anda dihadapin dengan aplikasi penghasil uang Aplikasi penghasil uang Kata kuncinya itu ya Aplikasi penghasil uang ya Nah maka Yang kita harus pahamin adalah Jangan fokus sama judul Judul itu bisa gonta ganti Kayak judul online itu loh Dirubah ganti lagi Dirubah ganti lagi Dirubah ganti lagi Tinggal ganti website Tinggal ganti website Ya kan di blokir Ganti lagi Ganti lagi itu ya Jadi judul itu bisa Polak-balik Polak-balik Jadi jangan terfokus dengan yang namanya judul Tapi lihatlah pola-polanya teman-teman Kalau judulnya gonta ganti apapun Pola-polanya sama Itu sudah Aplikasi ini sudah terindikasi money game Gitu ya Nah jadi Ini sama kayak saya memperumamakan ya Kalau kita berbicara mobil ya Mobil itu ya Apapun bentuknya Sesisnya itu tetap sama Jadi mau mobil itu Mau sedan Mau truck Mau Apa ya Pickup Mau Jeep Mau SUV Apa segala Sasisnya itu tetap sama Maka Sebenarnya Kalau Anda mau melahami Lihat Fokus di sasisnya aja Ya teng Jangan dilihat dari Dari mobilnya apa Karena sasisnya itu sama Nah maka dari itulah Hari ini saya akan Memberikan ciri-cirinya Seperti apa Dan Kita mulai ya Ya nomor satu adalah Kita lihat dari narasi Selalu aplikasi itu akan dibangun Dengan yang namanya narasi ya Istilah narasi ini Saya dapat dari si Timothy Ronald ya kan Narasinya apa nih Kripto micin Narasi Narasi ya Nah narasi ini macam-macam teman-teman Kalau kita berbicara narasi ya Ada contoh Ada yang narasinya agama Ya kan Waduh Ini adalah aplikasi untuk keagamaan Kemudian ada yang Narasinya itu adalah Trading ya kan Baik trading secara emas Ataupun trading futures Ataupun trading kripto Dengan teknologi yang AI Itu adalah sebuah narasi Jadi seolah-olah ini Lazim Wah ini berarti mesin pencetak uang Ini berarti bisnis yang profitable ya Nah kemudian ada juga narasi Anda toko online ya Jadi seolah-olah toko online Kemudian ada juga narasi-narasi Seperti Anda invest di suatu perusahaan ya Dan sekarang ada narasi-narasi Yang meng-copy paste Kayak mungkin dulu ya Ada Myers Myers ya kan Myers itu Aslinya ada tuh Perusahaan perahutan Tapi di copy paste Lupa orangnya gak marah Gak marah Udah pusing kayak gitu-gitu BPH juga Kemudian ada narasi juga begini Narasi juga Sebagai Advertiser Jasa buser Ya jasa buser Jadi tinggal kamu Diberikan pekerjaan Ini sama kayak Pekerjaan penipuan kerja paru waktu Tapi dia udah berbentuk aplikasi Dan dia disebarkan Nah Jadi tinggal jasa like-like sosmed Nonton video Apa segala Nanti kamu akan mendapatkan uang Jadi Narasinya seperti itu Dan narasi ini akan selalu berubah-ubah Tapi ya Akan selalu ada Too good to be true story Jadi ada cerita yang Seolah-olah bahwa bisnis ini Menghasilkan cuan banyak Maka itu kami berbagi kepada Anda Kata kuncinya adalah Di situ Oke Jadi nomor satu ini Fokus pada narasi-narasinya ya Jadi apapun narasinya Nah tinggal gini Saya mengundang Anda Untuk bergabung Di kelas saya Credit Card Revolution Dimana di situ Saya akan mengajarkan Anda Bagaimana mencari modal Tanpa jaminan Sampai miliaran Dan kelas ini Sudah berjalan Selama 14 tahun Saya membantu Ribuan Bahkan puluhan ribu Pengusaha-pengusaha Untuk mendapatkan Permodalan yang gampang Aman Dari kartu kredit So Join sekarang di Workshop Credit Card Revolution Dan dapatkan bimbingannya Berikutnya adalah Penawarannya Nah penawarannya Biasanya Ini di model MLM Ya Ingat ya teman-teman ya Tidak Semua MLM itu money game Tapi semua money game Itu MLM Hampir semua 90% adalah Member game member ya Yang membedakan Antara money game Dan MLM itu adalah apa Ada di produk Ya Fokus disini Produk ya Kalau Produknya itu Berupa barang Baik itu secara digital Ataupun Non digital Dan tidak menghasilkan uang Tapi menghasilkan manfaat Contoh Suplemen Maka itu MLM Ya Tapi kalau produknya Itu adalah sebuah Penghasil uang Baik itu Ngomongnya barang Ataupun Bisnis plan Jadi produknya Ini Fokus pada produknya Produknya ini Kayak angsa bertolong emas Penghasil uang Maka itu sudah bisa dipastikan Adalah sebuah Money game Nah kasih kita contoh Kasih kita Kasih contoh ya MLM beneran apa Yang mungkin kontroversial PT BES PT BES PT BES itu Banyak orang Ngomong berbalut ponsi Ya memang itu Menempet-menempet Tapi Produknya apa Yang dijual adalah apa Eco Racing Apa segala ini Produk kan tidak Menghasilkan uang Jadi produk ini Menghasilkan manfaat Kalau dijual lagi Memang menghasilkan uang Kalau laku Tapi gak tau ya Produk PT BES itu laku Atau gak Coba klik di komen ya Nah itu Tapi kan dia barang ya Jadi barang Nah Tapi kalau anda sudah MLM produknya adalah Produk digital yang anda Enggak pegang produknya Sama sekali Dan kemudian Dia ini menghasilkan uang Ya Maka dipastikan ini adalah Money game ponzi Nah itu Oke Tadi nomor dua ya Jadi nomor tiga ya Ciri berikutnya adalah Ada yang namanya Tabel kematian Nah ini istilah saya adalah Tabel kematian Tabel kematian itu Seperti ini Ya seperti ini Dimana ada level-level Tingkatan Ya Apapun caranya ya Jadi level-level tingkatan Intinya dari level ini Kalau anda ambil kesimpulan adalah Semakin dalam level anda Deposit anda akan makin tinggi Tapi returnnya makin tinggi Gitu loh Jadi kalau kamu cuma deposit 100 Kamu mungkin dapat 2% Tapi kalau kamu deposit 1000 Kamu bisa dapat 3% Kamu deposit 5000 Bisa dapatnya 5% Jadi Semakin depositnya semakin besar Hasilnya semakin tinggi Ini adalah tabel kematian Kenapa? Ini udah jebakan Jadi Jadi perusahaan ini adalah jebak Gimana caranya Jadi Anda itu masuk uang Sebanyak mungkin disitu Semakin banyak Dia akan memberikan profit Semakin besar Ini sangat berbanding terbalik Dengan yang namanya Bisnis yang konvensional Yang bisnis beneran Kalau kita berbicara Bisnis beneran Teman-teman ya Kalau kita buka bisnis Modal 1 juta Untuk cari 10-20% Itu gampang banget Mungkin anda tinggal Jadi Starbucks keliling Ya Starling Ya Modal sepeda Kemudian beli Beragam minuman saset Dijual gitu Untuk mencari Selain dengan modal 1 juta Kamu sehari bisa modal Dapat uang 200 ribu 300 ribu 400 ribu Bisa terjadi Dan itu wajar Tapi kalau sudah modalnya 100 juta Ya 1 miliar Yang gak segampang itu Bahkan kalau sudah ngomong miliar Ya Mendapatkan 10% return Itu udah Wah luar biasa itu Udah luar biasa Kalau Semakin besar Semakin susah Tapi Di aplikasi dengan tabel ini Adalah apa Semakin kamu besar Memberikan Prof Apa ya Semakin kamu besar Menaruh uang Maka untungnya semakin besar Ini udah Logika bisnis Sama beneran Itu udah Udah kacau balo Teman-teman Ya Jadi kalau ada tabel ini Apapun judulnya ini Sudah dipastikan Money game ponzi Ya Nah Oke Kemudian berikutnya Ciri-ciri berikutnya adalah Teman-teman Biasanya begini Mereka ini Akan Apa ya Jadi mereka ini Memperdaya orang-orang Yang gak paham Untuk Mempromosikan produk mereka Jadi kadang-kadang Yang dipromosikan Dengan cara apa Mempromosikan Karena gini Aplikasi ini kan Kalau orang gak ngerti ponzi Apa segala kan Tiba-tiba Loh saya melakukan Melakukan begini Dapat duit Diulang lagi Dapat duit lagi Diulang lagi Dapat duit lagi Artinya kan Kepercayaan akan tumbuh Dia akan super pede Bahwa Wah ini bagus Dapat duit Nah Nah Para penjahat-penjahat ponzi ini Kemudian memanfaatkan Para orang-orang yang Tidak tahu ini Untuk mempromosikan produk mereka Dengan cara apa Disuruh untuk buka kantor Kamu kalau dibuka kantor Di tempatmu Kamu akan diberikan Insentif apa Segala-segala Untuk merekrut Nah Jadi buka kantor Tiba-tiba buka kantor Kantornya cuma meja doang Gak ada produknya Intinya cuma pendaftaran Itu sebenarnya buka kantor ya Jadi ini memanfaatkan Biasanya orang-orang kota Paling banyak itu Orang-orang desa ini Di Lombok Banyak tuh Lombok Timur banyak Kemudian daerah mana lagi ya Bulu Kumba Apa segala Jadi buka kantor Jadi ini orang-orang Targetnya adalah orang-orang Gak paham Yang Akhirnya gue jadi sukses nih Sukses singkat nih ya kan Buka kantor ya Supaya apa Untuk menarik orang-orang Sekitarnya Bahwa ini loh ada kantornya Gitu Padahal ya Ini dioperasikan Ya tujuannya adalah Untuk sebagai biaya marketing Supaya untuk menarik Lebih banyak dana Lagi masuk disitu Datul buka kantor Video ini disponsori oleh Infogastun.com Solusi tarik tunai Atau gesek tunai Kartu berit yang aman Nyaman Dan terpercaya Karena ini adalah Bisnis dari Saya sendiri Jadi Kalau sampai ada apa-apa Disitu kan Anda tahu Saya siapa Jadi aman Di badan yang lain Kamu gesek Kemudian gak jelas Tiba-tiba hilang Skem gak bisa ngurusnya Oke Semoga bermanfaat Yuk next Kemudian dia membikin Sebuah kayak gathering Table talk Seminar Apa segala Nah kemudian Dia membuat Sedekah Nah ini Ini ciri-cirinya Sudah kelihatan nih Sedekah Sedekah Wah sedekah 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 Kemudian Derma Bikin kegiatan Apapun Artinya adalah apa Para bandar ponzi ini Dan biasanya Mereka ini adalah Memperdaya Pawa leader-leader Yang gak ngerti ini Untuk buka kantor Apa segala Dengan tujuan Untuk membuat ikan Nah Oke Jadi itu Nah kemudian Berikutnya adalah Nah ini Nanti kan anda Ketika anda counter Ketika anda counter Dia akan selalu Membuat alasan Nomor satu Denial-denial Yang ada adalah Nomor satu Izin OJK Jadi mengumpulkan Dana masyarakat Itu harus ada Izin OJK nya Tapi saya yakin Mereka akan bilang Saya Bisnis ini tidak perlu Izin OJK Kenapa? Karena dia Mengkamuflasikan Bisnis ini Kayak contoh Kasus Jomingo Itu kan Seolah-olah Kayak toko online Ya toko online nya Ya memang Tidak memerlukan Izin OJK Tapi kalau sudah ada Indikasi pengumpulan Dana yang besar Ya Itu harus ada Izin OJK Kayak contoh Seperti aplikasi Kan kayak Toko Crypto Indodax Ajaib Kemudian Apa lagi ya Perbankan Itu kan Kumpulin dana Pokoknya Kalau kumpulin dana Itu harus ada Izin OJK nya Teman-teman Cuma mereka itu Mengkamuflasikan Sama kayak Orang pijet plus-plus Bilangnya kan Dilarang Berbuat asusila Kenyatanya Tempat asusila Di situ Itu Denialnya Seperti itu Kemudian berikutnya Oh ada izinnya Kalau ada izinnya Dikasihkan foto Kamu jangan langsung Agar percaya Ada Bisa jadi itu Izinnya fake Ataupun ada SK Kemenkunham Eh bikin SK itu Cuma modal 50 ribu Bikin SK saya Hari ini bikin SK Juga bisa gitu loh Teman-teman Intinya Saya bikin izin usaha Itu bisa gitu loh Izin usaha Tidak menentukan Bisnis ini Skem apa enggak Jangan dikira Kalau Karena izin usaha Itu apapun usaha Anda mau yang benar Mau yang enggak Benar Kalau ngurus izin Pasti dikasih izin Kecuali usaha Mau usaha Kayak contoh Usaha miras Prostitusi Judi Ya enggak mungkin Tapi kan Pasti dia ini kan Kedoknya kan Perdagangan Apa segala Bikin SK Kemenkunham Itu gampang Sangat gampang Modalnya 50 ribu Ya Daftar aja Nanti anda akan terima Namanya NIP Jadi kalau cuman Dikasih izin kayak begitu Sudahlah Zong Saya hari ini mau buat 10 Juga bisa jadi 10 Gitu teman-teman ya Nah kemudian ada Kayak izin-izin lagi Apalagi ya Kemudian ada izin Oh US Apa segala Certificate dari SEC Ada apa Situ tipu-menipu Teman-teman Sekarang kalau ada Ijin-izin seperti itu Pasti ada barcode-nya Dan barcode-nya itu Kemudian harus bisa Di-scan dan bisa Di-validasi Ya Misalnya kan ada Ijin SEC Ya kan Dia kan ada Ijin aja Di websitenya Kemudian ada Sertifikat Jangan percaya Sertifikat Bos Sekarang ini zaman AI Kamu jangan percaya Photoshop Semua itu bisa Dibikin Ya Semua gitu Itu yang terjadi Teman-teman ya Nah Jadi kalau sudah Hal Ya seperti itu Teman-teman Sudah ciri-cirinya Seperti itu Apapun judulnya Sudah dipastikan Ini adalah APK Ponsi Ya Artinya apa Orang membuat ini Dengan tujuan Adalah menggalang Dana sebanyak-banyaknya Nanti di akhir Dia akan menyembelih Anda Loh Pak Tapi kan cair ya Memang namanya Aplikasi Ponsi itu Di awal Gak ada korban Semua dapet cuan Mulai leader Anda Orang karyawan Downline Anda Semua dapet cuan Karena memang Ya dia cuan-cuan-cuan Sampai dikumpulin Sampai segede gajah Habis itu dipanen Kalau sudah dipanen Keret Semua akan jadi korban Nah Tinggal Ya Anda percaya apa enggak Ya terserah Anda Ya semoga ini bisa bermanfaat Kang kawan Tolong sebarkan video ini Kepada teman-teman Kalau nyayal ya sudah Biarin lah Nah itu memang Memang maunya dia ditipu Seperti itu Ya Sukses selalu See you guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton